Pendekar Bunga Cinta Jilid 21 Chia Hei yang berdua Chia Keng Tai merasa yakin bahwa Go Hang Lian akan terperangkap di sarang berandal, akan tetapi waktu pemuda Chia Keng Tai bergerak hendak merintang, maka Chia Hei yang telah menekan lengan pemuda itu yang masih berada di atas meja, membuat si pemuda menunda niatnya sedangkan matanya mengawasi si tukang obat, lalu ganti mengawasi Go Hang Lian yang waktu itu sedang mengikuti Chia Li UHWA meninggalkan rumah penginapan. Dengan memberikan suatu aba-aba memakai sudut matanya, si tukang obat Chia Hei yang memberitahukan adanya lima orang laki-laki yang menjadi pengawal Chia Li UHWA sehingga kalau tadi Chia Keng Tai bergerak merintang, pasti telah terjadi suatu pertempuran. Mereka itu adalah kawanan berandal dari atas gunung Hiong Lem San titik kata Chia Hei yang perlahan, lalu dia mengajak Chia Keng Tai singgah di kamarnya, Yang. Letaknya sebenarnya terpisah tidak jauh dengan kamar yang disewa oleh Go Hang Lian. Ketika telah berada di dalam kamar, maka Chia Hei yang lalu berkata kepada kedua anaknya. Ah Ling, Ah Heng, kalian lekas undang Chia Susiok. Kedua bocah yang sebenarnya bernama Chia Kun Liong dan Chia Kun Hou itu meninggalkan kamar dengan tergesa-gesa, sementara Chia Hei yang lalu mengajak pemuda Chia Keng Tai duduk. Chia Hyantit, kita segera menghadapi suatu pekerjaan yang berat, akan tetapi aku yakin Hyantit tak akan ragu-ragu untuk memberikan bantuan. Akan tetapi siapakah sebenarnya guru Hyantit? Melihat kesungguhan si tukang obat mengucapkan perkataannya, maka tanpa ragu-ragu Chia Keng Tai memberitahukan nama gurunya, dan tukang obat itu sejenak mengawasi muka Chia Keng Tai. Akaha, kalau begitu kau adalah adik seperguruan dari Litian Pa, kata si tukang obat Chia Hei yang, dan dia tidak menghiraukan waktu melihat Chia Keng Tai kelihatan heran, dan dia meneruskan perkataannya. Komah Hyantit telah menyaksikan bahwa pihak berandal sedang membawa dia yang Hyantit kenal dengan nama Go Hang Gie atau Sia O Siang Kong, akan tetapi Hyantit tentu tak tahu bahwa dia sebenarnya adalah Go Kong Niu. Nama lengkapnya Go Hang Lian, anak perempuan dari Tiat Si Chiang Go Chiang Hiu, dan yang sekaligus menjadi murid tunggal dari Tai Hiapu Yei Beng Yam dan istrinya. Komah kemudian Chiai Hyantit juga baru saja mendengar bahwa Lau Kong Niu, atau yang dianggap menjadi istrinya Go Kong Niu oleh pihak berandal telah ditangkap. Dan ditahan di atas gunung Hyong Lem San Lau Kong Niu ini sebenarnya anak perempuan dari teman seperjuanganku. Kedua ayah dan anak itu sedang melakukan suatu tugas penting buat perjuangan kita, akan tetapi di tengah perjalanan temanku dihadang oleh pihak orang-orang yang menentang perjuangan kami dan menjelang ajalnya aku telah bertemu dengan dia, sehingga sempat dia memberitahukan bahwa anak gadisnya sedang meneruskan tugasnya dan melakukan perjalanan bersama Go Hang Lian yang menyamar sebagai seorang pemuda. Komah aku cepat-cepat menyusul karena aku tahu di atas gunung Hyong Lem San dan di dusun ini sedang berkumpul orang-orang yang jadi penentang perjuangan kami. Titik pada saat ini sebenarnya aku sedang ditugaskan membantu kegiatan perkembangan dan Chiehye Chian Leong Siau Chiehye di atas gunung Pong Cusan dekat Laut Selatan yang juga dibantu oleh Kang Lam Lian Hiap Soh Simlan. Sudah beberapa kali terjadi bahwa pihak berandal di atas gunung Hyong Lem San melakukan perampasan terhadap beberapa kiriman yang ditujukan kepada kami, dari itu kami ditugaskan untuk membasmi mereka dan merampas tempat mereka untuk dijadikan sebagai suatu tempat penghubung bagi kepentingan pihak kami. Hyanti tentu telah mengetahui tentang kekuatan pihak berandal di atas gunung Hyong Lem San yang tidak boleh dianggap remeh, apalagi mereka sebenarnya mendapat bantuan dari si hartawan Tan Kim An, bahkan juga dari pihak pemerintah penjajah, sehingga untuk menghadapi mereka, maka aku memerlukan bantuan yang sedang aku tunggu kedatangannya, di samping aku telah mendapat bantuan dari Choa Beng Choan, seorang anggota terkemuka dari persekutuan Selendang Merah. Selendang Merah ulang Chie Keng Tai tanpa terasa, akan tetapi tidak sempat menyambung perkataannya, sebab tiba-tiba telah masuk seseorang sambil didahului oleh suara tawanya. Hahaha ternyata Chiang Hyong Gemar menceritakan seseorang. Itulah suara seorang laki-laki yang usianya sudah mendekati 40 tahun, memiara kumis yang menambah kegagahan pada wajah mukanya, bertubuh tegap dan di kepalanya dia memakai ikat rambut dengan secari kain warna merah. Dia bernama Choa Cheng Choan, si Ruyung Baja, Iekong Pian, yang memang sedang dibicarakan oleh Chia Hei Eng. Hahaha syukur kau cepat datang, kata Chia Hei Eng, juga sambil dia tertawa dan lalu memperkenalkan sahabatnya itu kepada Chie Keng Tai, untuk kemudian dia ceritakan kepada sahabatnya tentang beberapa peristiwa yang telah terjadi, antara lain tentang Goheng Lian yang sedang mendaki gunung Hiong Lemsan kalau begitu kita harus cepat-cepat bergerak, buat menolong Lau Kou Nyo supaya barang itu tidak terjatuh di tangan mereka, kata Choa Beng Choan yang kelihatan terkejut. Barang apakah itu tanya pemuda Chie Keng Tai yang tidak mengerti, oleh karena dia tidak mengetahui tentang adanya peta harta di tangan Lau Lan Nyo, sedangkan Chia Hei Eng sengaja tidak menyebutkan hal peta itu, waktu dia menceritakan perihal tugas Lau Lan Nyo. Di lain pihak, Chia Hei Eng bukan tidak mendengar pertanyaan Chie Keng Tai, akan tetapi agaknya dia memang tidak mau menjelaskan, dari itu dia sengaja mengawasi sahabatnya dan mengajak sahabatnya itu bicara. Memang kita harus cepat-cepat bergerak, akan tetapi sayangnya bantuan yang aku nantikan belum kunjung datang, sedangkan kekuatan pihak berandal tidak boleh kita anggap remeh. Chia Hei Eng saat ini aku sudah berhasil mengumpulkan kira-kira sebanyak 50 orang anggota selendang merah, mereka semuanya aku pesankan supaya bersiap-siap menunggu perintah meskipun sekarang mereka berpencar di dusun ini, untuk mencegah curiga pihak hartawan tan titik kata Chia Beng Chian yang memberikan penjelasan tentang hasil kerjanya. Kalau begitu sebaiknya Chia Hei Eng siapkan mereka berkumpul di luar dusun Lem Hoan Cheng, dan nanti malam kita bergerak menyerang gunung Hiong Lemsan dengan 56 orang tenaga. Aku pikir sebaiknya kita menyerang di waktu malam dan kita pecah tenaga kita menjadi tiga rombongan, jadi dalam hal ini aku harapkan bantuan dan kesediaan Chia Hei Eng titik. Agaknya ada beberapa persoalan yang masih belum dimengerti oleh pemuda Chia Keng Tai. Yang pertama adalah mengenai barang Chia Beng Chian katakan ada pada Lau Kou Nio, yang diakwatirkan akan dirampas oleh pihak berandal, barang apakah itu? Chia Keng Tai merasa yakin bahwa barang itu bukan sembelarang barang sebab nada bicara Chia Beng Chian terdengar lebih mementingkan barang itu daripada keselamatannya walau Kou Nio dan Gou Hang Lian. Yang kedua adalah mengenai persekutuan selendang merah, persekutuan apakah sebenarnya? Akan tetapi pada saat itu pemuda Chia Keng Tai bagaikan tidak mempunyai kesempatan bagi dia melakukan pertanyaan, sebab dilihatnya si tukang obat Chia Hei Eng berdua Chia Beng Chian sedang mengawasi, sehingga akhirnya dia manggut dan memberikan jawaban kesediaannya sehingga benar-benar telah menghirangkan bagi si tukang obat Chia Hei Eng. Sementara itu, Gou Hang Lian dengan diantar oleh si Ye Li UHWA telah tiba di markas berandal di atas gunung Hiong Lemsan, di mana langsung dia dibawa menghadap kepada Makong E, yang waktu itu ternyata sudah berkumpul dengan pemuda Leng Chun Siu yang menjadi pemimpin kedua, lalu dua bersaudara Yokeng dan Yoheng, juga hadir Ong Bun Kiat dengan temannya yang sekarang memakai pakaian seragam militer. Si pendeta Oe Ye Go An Chu yang mendampingi hartawan Tan Kim An dan hartawan itu membawa lima orang kau suplihan, ditambah lagi dengan seorang pemuda bermuka pucat seperti mayat hidup, yang katanya bernama Ho Teng To An. Mengenai Leng Chun yang menjadi pemimpin kedua di atas gunung Hiong Lemsan, sebenarnya dia adalah kakak seperguruan dari si Ye Li UHWA, dan guru mereka adalah si Tosu Go An Chu. Sementara itu Go Hang Lian yang menyamar sebagai seorang pemuda, tidak merasa gentar meskipun ia berada di sarang berandal. Waktu kemudian dia mengetahui maksud pihak penjahat yang menghendaki peta harta dengan janji akan membebaskan laulan Niu, maka Go Hang Lian yakin bahwa pihak penjahat itu belum berhasil memperoleh peta yang berharga itu, yang entah disimpan di mana oleh laulan Niu. Dengan siasat hendak menipu pihak penjahat, maka Go Hang Lian berlaku seolah-olah peta harta itu memang disimpan olehnya dan dia membangkang tidak mau menyerahkan peta harta itu. Di pihak berandal, adalah si pemuda Ho Teng To An yang kelihatan tidak dapat menahan sabar. Pemuda dengan muka bagaikan mayat hidup itu perdengarkan suara mengejek dan berkata, Mum aku sudah mendengar perihal kau yang katanya gagah perkasa, akan tetapi kira kau menyamar aku tahu bahwa kau adalah seorang perempuan jalang. Semua yang hadir menjadi kaget waktu mendengar perkataan pemuda bermuka pucat itu, terlebih Sieli UHWA yang sedang tergila-gila dengan Go Hang Lian. Dalam hubungannya dengan Leng Chun Siu sebenarnya Sieli UHWA sudah berulang kali memadu kasih dan bermain cinta dengan kakak seperguruannya itu, akan tetapi waktu dia bertemu dengan Go Hang Lian yang menyamar sebagai seorang pemuda, maka Sieli UHWA sudah terpikat dan ingin bermain cinta, kalau perlu dengan membawa lari pemuda itu dari atas gunung Hiong Lian. Waktu kemudian Sieli UHWA mendengar perkataan pemuda Hoteng To'an, bahwa Go Hang Lian sebenarnya adalah seorang perempuan yang sedang menyamar sebagai seorang pemuda, maka bukan main rasa kecewa Sieli UHWA. Sehingga dari rasa kecewanya itu telah membangkitkan rasa marahnya. Akan tetapi, sebelum darah itu sempat mengucap sesuatu perkataan, maka dilihatnya gurunya, yakni si Tosu Oe Ye Go An Chu telah bangun berdiri dari tempat duduknya, dan dengan muka bengisi Tosu itu mendekati tempat Go Hang Lian duduk. Di lain pihak Go Hang Lian juga menjadi terkejut. Dia tidak tahu di mana letak kesalahannya sehingga mengakibatkan penyamarannya diketahui oleh Hoteng To'an, pemuda yang bermuka pucat seperti mayat hidup itu. Sesungguhnya darah dalam penyamaran itu tidak mengetahui, bahwa dia sedang berhadapan dengan seorang biang penyamar yang tiada taranya, oleh karena Hoteng To'an sebenarnya adalah Hang Bie Kau Jogan Hang Bie yang saat itu sedang menyamar sebagai wujud seorang pemuda bermuka pucat seperti mayat hidup, suatu wujud penyamaran yang pernah waktu dia tempur dan binasakan Kim An Go Kiat atau lima persaudaraan yo dari Kim An. Kera Hang Bie Kau Jogan Hang Bie menyamar sesungguhnya sangat istimewa. Dia tidak memakai alat hias untuk merubah wajah mukanya, akan tetapi dia bikin semacam topeng dari bahan plastik yang lembut merupai kulit manusia. Berbagai wujud muka dia bikin memakai semacam cetakan, dan dengan caranya itu dia bahkan dapat meniru muka seseorang yang pernah dilihatnya, sehingga kadang-kadang dia bisa menyamar sebagai seorang musuh. Sementara itu waktu Go Hang Lian melihat si Tosuo Eye Go An Chu mendekati, maka darah yang penyamarannya sudah diketahui orang itu merasa yakin tidak akan dapat dia menghindar dari suatu pertempuran yang harus terjadi. Go Hang Lian tidak mengenal rasa takut buat menghadapi sedemikian banyaknya lawan yang tangguh, akan tetapi dia berada di dalam sarang berandal yang sukar buat dia melarikan diri, apalagi dengan menolong laulan Nio yang belum diketahui tempat ditahannya. Setelah berada saling berdekatan dan tangan si pendekta Oeye Go An Chu bergerak hendak menyentuh tutup kepalanya, maka Go Hang Lian lompat menghindar sambil dia menyiapkan pedang Kutai Kiam di tangan kanannya. Suatu pedang yang bagus seru Hoteng Toan alias Hang Biye Kau Jogan Hang Biye yang berdiri menyaksikan, dan selekas dia berkata begitu, maka selekas itu juga dia lompat mendekati Go Hang Lian. Tangan kanan Hang Biye Kau Jogan Hang Biye bergerak mengancam bagian dada Go Hang Lian, dan waktu dilihatnya darah dalam penyamaran itu i empat lagi untuk menghindar, maka tangan kirinya Hang Biye Kau Jogan Hang Biye yang bergerak hendak merampas pedang Kutai Kiam. Kau Jiu, hati-hati, dia lihat tanda seru terdengar Oeye Go An Chu berteriak memperingatkan. Bagus kalau tangan kau mau buntung Go Hang Lian membentak dan menabas tangan Hang Biye Kau Jogan Hang Biye, memakai gerak tipu Garuda sakti mementang sayap. Kurang ajar seru Hang Biye Kau Jiu, dan dia sempat menahan gerak tangan kirinya, batal merampas pedang Kutai Kiam, akan tetapi kaki kanannya menendang, dan pada ujung sepatunya kelihatan suatu metap pisau yang mengandung bisa racun maut. Go Hang Lian terkejut. Dia tak menyangka gerak Hang Biye Kau Jiu demikian gesit dan demikian cepatnya ganti-berganti serangan. Untung darah ini telah memiliki ilmu ringan tubuh yang sudah mencapai batas kemampuannya. Sekali lagi dia lompat menghindar, sehingga dalam waktu yang sangat singkat itu sudah tiga kali lompat menghindar dari serangan dua orang musuh. Baru saja Go Hang Lian berhasil menyingkir dari tendangan Hang Biye Kau Jiu Gan Hang Biye mendadak. Dia mendengar bentak suara pemuda Leng Chun Siu. Lepaskan pedangmu tanda seru demikian bentak pemuda itu, lalu pedang dia yang juga merupakan pedang mustika, bergerak cepat dan keras mementur pedang Kutai Kiam yang bentuknya lebih pendek dan lebih kecil, sampai terjadi mengeluarkan lelatu anak api, namun tidak berhasil pemuda itu membuat Go Hang Lian melepaskan pedangnya, sebaliknya darah dalam penyamaran itu lagi-lagi tetap lompat menyingkir sampai berhasil dia berada di halaman luar dari ruang pertemuan itu. Perempuan Jalang, Jangan kau coba lari tanda seru bentak si Tosu Oaye Go An Chu yang lompat dan menghadang, bahkan langsung dan menyerang memakai goloknya yang juga sudah dia siapkan. Go Hang Lian sangat kelusar terhadap si Tosu itu. Sekali lagi dia berkelit dengan menunduk, membiarkan golok lewat di bagian atas kepalanya, lalu pedang Aya menikam memakai suatu gerak tipu Seng Dewi memberikan hadiah, mengarah bagian perut lawan. Oaye Go An Chu terkejut sehingga terpaksa dia harus lompat mundur buat menghindar dari tikaman pedang lawan, dan tempatnya diganti oleh pemuda Leng Chun Siu yang menyerang Go Hang Lian dengan suatu bacokan. Go Hang Lian putar pedangnya dan menangkis lagi pedang Ceng Leong Kiam yang terkenal tajam dan mengeluarkan sinar hijau, dan sebagai akibat dari benturan itu, pedang Go Hang Lian terpental akan tetapi sengaja diarahkan kepada si Tosu Oaye Go An Chu. Go An Chu yang waktu itu hendak menyerang lagi. Si Tosu Oaye Go An Chu mengangkat goloknya hendak menangkis pedangnya Go Hang Lian yang sedang menyeleweng ke arahnya, akan tetapi gerak pedang Kutai Kiam sangat pesat dan sangat cepat mengganti arah penyerangan, sehingga hampir saja tenggorokan si Tosu itu kena tikaman, kalau dia tidak lekas-lekas lompat mundur lagi, sedangkan si Eli UHWA yang sejak tadi masih terdiam berdiri, saat itu juga telah bantu mengepung Go Hang Lian. Bukan main marahnya si Tosu Oaye Go An Chu yang merasa dipermainkan oleh lawannya, padahal lawan itu dikepung oleh pihaknya. Dia hendak mengejar lagi waktu dilihatnya Go Hang Lian sedang lompat ingin miyarikan diri, akan tetapi dia terpaksa harus membatalkan niatnya, sebab dilihatnya Go Hang Lian telah dihadang dan dilibat dalam pertempuran melawan Hang Bie Kau Chugan Hang Bie. Hang Bie Kau Chugan Hang Bie merasa sangat penasaran waktu melihat kegesitan tubuh Go Hang Lian. Dengan perlihatkan kemahiran ilmu ringan tubuh, darah dalam penyamaran itu selalu dapat menghindar dari beberapa lawan yang menyerang, dari itu Hang Bie Kau Chugan Hang Bie lalu memegat waktu dia melihat Go Hang Lian menghindar dari serangan Leng Chun Siu berdua si Eli UHWA. Dengan sebuah sabetan memakai senjata cambuk lemas, John Pian, yang sudah disiapkan, maka Hang Bie Kau Chugan Hang Bie menyerang Go Hang Lian. Darah dalam penyamaran itu tidak menangkis memakai pedangnya, akan tetapi lagi-lagi dia perlihatkan keiencahan tubuhnya buat berkelit menghindar. Sekali lagi Go Hang Lian diserang memakai cambuk lemas penuh duri yang mengandung bisa racun itu, namun darah dalam penyamaran itu tetap menghindar dengan suatu. Lompatan yang indah dan lompatannya itu justru memilih arah ke tempat si Tosu Oaye Go Ancu yang sedang berdiri mengawasi, akan tetapi Tosu itu agak lengah waktu secara diluar dugaan dia diserang pada bagian kepalanya. Haiyaa, teriak Oaye Go Ancu yang buru-buru berusaha menghindar dengan menangkis, akan tetapi pedangku Cai Kiam yang tajam berhasil merobek baju pada bagian pundaknya. Dua orang lompat hendak menolong Oaye Go Ancu. Mereka adalah dua bersaudara Yokeng dan Yo Heng. Yokeng hendak menangkis pedangku Cai Kiam yang mengarah Oaye Go Ancu, dan Yo Heng menyerang dengan suatu tikaman memakai goloknya. Tetapi dia jadi kecewa karena lawannya menghilang dari hadapannya, karena Go Heng Lian sudah lompat lagi menyerang hartawan Tan Kim An yang waktu itu sedang mementang suara, memberikan semangat bagi para pengepungnya Go Heng Lian. Hartawan Tan Kim An menjadi sangat terkejut. Dia tidak pandai ilmu silat meskipun lagak dan gayanya seperti seorang ahli. Dia memutar tubuh hendak lari waktu dilihatnya Go Heng Lian lompat ke arahnya dengan pedang mengancam hendak menyerang bagian kepalanya. Dua orang kausu atau tukang pukulnya hartawan Tan Kim An bergerak menangkis pedangku Cai Kiam. Mereka bertindak gugup dan cemas karena tidak menduga musuh yang diketpung dapat menyerang majikan mereka. Mereka menjadi bertambah gugup dan cemas waktu tiba-tiba golok mereka dibabat putus oleh pedang ku Cai Kiam yang tajam, dan pedang itu bahkan meluncur terus, sampai berhasil melukai pundak dari salah seorang dari kedua kausu itu, yang lalu berteriak kesakitan. Hang Bia Kau Jogan Hang Bia menjadi bertambah marah. Dia benar-benar merasa dipermainkan, merasa belum pernah menghadapi seorang musuh yang selincah darah dalam penyamaran itu, oleh karenanya meskipun dari jarak yang cukup jauh terpisah, dia menyerang memakai sebatang Tok Piao atau Piao yang mengandung bisa racun maut. Di saat Tok Piao itu melayang ke arahnya, maka di saat itu pula Gow Hang Lian justeru sedang lompat ke arah Sieli UHWA yang sedang ada di dekat pemuda Leng Chun Siu, sehingga Tok Piao itu meluncur terus dan membenam di bagian dada seorang kausu atau tukang pukulnya hartawan Tan Kim An. Kausu atau tukang pukul itu terkejut waktu tiba-tiba dia merasakan dadanya terkena senjata rahasia yang dia tidak tahu dari mana datangnya. Dia merasa sakit seperti diantuk binatang kala, lalu kepalanya menjadi pusing dan pandangan matanya menjadi samar. Dia berusaha hendak mencabut Tok Piao itu memakai tangan kirinya, akan tetapi dia merasa bahwa seluruh bagian tubuhnya menjadi lemas tidak bertenaga, sehingga dia rubuh dan tewas seketika. Xia Xia Hangbie Kau Jogan Hangbie berteriak karena meluap kemarahannya. Dia tidak berdaya untuk melakukan penyerangan lagi memakai senjata rahasia, sebab waktu itu Gau Hang Lian sudah dilibat dalam pertempuran melawan Siali UHAWEA dan Leng Chun Siu. Memang adalah menjadi siasatnya Gau Hang Lian, bahwa dia akan tempur segenap musuhnya secara bergilir tanpa memberikan kesempatan pihak musuh sekaligus mengepung dia. Dalam hal ini dia dapat bergerak bebas berhubung dengan ilmu ringan tubuh dari Tian Hiang Sian Chu yang sejak dulu sangat sukar dicari tandingannya. Dengan ilmu kepandainya darah dalam penyamaran itu merasa yakin akan sanggup melawan setiap musuhnya, asal dia jangan diketpung secara rapat. Di dalam hatinya, darah dalam penyamaran itu sedang memikirkan hendak menggunakan senjata rahasia Lian Ho An Chu Bo Piao, akan tetapi dia masih ingat dengan pesan gurunya supaya jangan sembarangan menggunakan senjata itu. Kemudian Gau Hang Lian menjadi sengit waktu dia didahulukan oleh Hang Bie Kau Jogan Hang Bie yang menyerang dia memakai senjata rahasia, sehingga tanpa dilihat orang, sebelah tangan kirinya telah menyiapkan sebuah Piao Induk yang berisi jarum-jarum halus itu, lalu sambil masih tetap melayani Sian Li U Hwa Berdua Leng Chun Siu, maka secara tiba-tiba tubuhnya melesat melepas Lian Ho An Chu Bo Piao yang dia arahkan kepada Hang Bie Kau Jogan Hang Bie. Hahaha tanda seru tawa Hang Bie Kau Jogan Hang Bie. Dia tertawa oleh karena menganggap remeh, karena dia menganggap dirinya sebagai ahli dalam menggunakan berbagai macam senjata rahasia, sekarang dia diserang dengan sebatang Piao. Oleh karena senjata cambuk lemas cukup panjang, maka Hang Bie Kau Jogan Hang Bie memukul selagi Piao masih berada di udara dan sedang mengarah dia. Sebagai akibat dari benturan itu, maka pecah Piao Induk atau Chu Bo Piao berikut tabung penyimpanan jarum-jarum halus itu yang mengandung bisa racun, dan jarum-jarum halus itu berhamburan ke berbagai arah, membikin Hang Bie Kau Jogan Hang Bie menjadi kebuakan lompat kian kemari buat berusaha menghindar, akan tetapi sebatang Tok Bengo Eye Hang Ciam membenam di betisnya, membikin dia merasa kesemutan, tidak kuasa berdiri. Dan sebagai akibat dari pecahnya Chu Bo Piao itu yang menjadi korban ternyata tidak melulu Hang Bie Kau Jogan Hang Bie, akan tetapi tidak kurang dari 14 orang yang terkena jarum-jarum Tok Bengo Eye Hang Ciam, terhitung Makong E, dua bersaudara Yokeng dan Yoheng, Ong Bun Kiat dan temannya, sebaliknya si Tosu Oaye Go An Chu, Leng Chun Siu dan Sieli UHWA tidak terkena sebab mereka berada di luar sasaran meluncurnya Chu Bo Piao tadi. Itulah Chu Bo Piao dari Sien Kiam Kiu Li Giap tanda seru teriak Oaye Go An Chu yang mengenali Piao Induk sebagai miliknya si pedang sakti Qiu Siok Ing. Di lain pihak Gou Hang Lian terpaksa harus membatalkan niatnya yang hendak mengulang serangannya terhadap semua musuhnya, oleh karena secara tiba-tiba dia mendengar suatu suara halus tetapi tegas. Lian Jie, lekas tinggalkan tempat ini. Itulah suara gurunya, Tai Hiap Wei Beng Yam yang tak mungkin dia lupakan. Dari itu dia lompat ke arah suara itu terdengar, berbareng dia melihat adanya sesuatu benda yang melayang ke arah Oaye Go An Chu, disertai dengan suara gurunya. Inilah obat buat kalian. Si Tosu Oaye Go An Chu lompat menghindar waktu dilihatnya ada sesuatu benda yang melayang ke arahnya. Waktu benda itu jatuh di tempat bekas dia berdiri, maka dilihatnya benda itu merupakan suatu bungkusan, dan menurut suara yang tadi dia dengar, dikatakan bahwa bungkusan itu berisi obat buat mereka yang amat berguna bagi yang kena bisa racun dari Tok Beng Oaye Hang Ciam. Oaye Go An Chu merasa yakin bahwa obat yang dimaksud adalah obat untuk menyembuhkan orang-orang yang terkena bisa racun Tok Beng Oaye Hang Ciam, akan tetapi siapakah gerangan orang itu mengapa dia menolong tetapi tidak mau memperlihatkan diri? Sebelum bungkusan tadi dilontarkan ke arahnya, sempat pula Oaye Go An Chu mendengar suara seseorang yang mengajak Go Hang Lian lari, dengan menyebut Lian Jie atau anak Lian, oleh karenanya Tosu itu berpendapat yang menolong mereka adalah ayahnya Go Hang Lian yang entah siapa namanya, namun yang bisa dia tanyakan kepada laulan Nio yang masih ditahan oleh mereka. Di lain pihak, Go Hang Lian lari menyusuri gunung Hiong Lian dengan mengikuti seseorang yang lari di sebelah depannya, dan yang dia yakin adalah gurunya yakni Tai Hyap Wai Beng Yam. Di sepanjang jalan yang menyusuri gunung Hiong Lian, sempat Go Hang Lian melihat adanya beberapa orang penjaga pihak penjahat yang sudah rubuh tidak berdaya, tanpa cedera dan tidak binasa akan tetapi terkena ilmu menotok jalan darahnya, tentunya telah dilakukan oleh gurunya, dan orang-orang itu akan sembuh pada batas waktu pengaruh menotok jalan darah itu berakhir. Setelah tiba di kaki gunung Hiong Lian maka dilihat Go Hang Lian bahwa gurunya tidak mengambil arah tempat penginapan, akan tetapi darah dalam penyamaran itu tidak menghiraukan dan dia terus lari mengikuti. Di suatu tempat yang cukup sunyi, Tai Hyap Wai Beng Yam duduk di bawah suatu pohon yang lebat, juga Go Hang Lian ikut duduk setelah lebih dahulu dia memberi hormat kepada gurunya. Kau minumlah ini, kata gurunya sambil menyerahkan suatu tempat arak dan Go Hang Lian tahu bahwa isinya adalah anggur dari sari kolesom, untuk melepas haus dan menambah tenaga. Mengawasi muridnya yang sedang menyamar sebagai seorang pemuda, maka Tai Hyap Wai Beng Yam kelihatan menjadi tersenyum dan setelah muridnya ikut tersenyum kemalu-maluan, maka guru itu berkata, Lian Jie, kau telah salah memilih kawan, darah dalam penyamaran itu tidak segera memberikan jawaban. Dia mengawasi gurunya dengan hati merasa heran, sebab sejak dia meninggalkan Gunung Wai San atau tempat gurunya, dia baru berteman dan berkenalan dengan Laulaniyo serta ayahnya, mengapa gurunya mengatakan dia telah salah memilih kawan? Sementara itu Tai Hyap Wai Beng Yam bagaikan tidak menghiraukan dengan yang dipikirkan oleh muridnya, dan dia berkata lagi, Koma sebentar lagi kalau sudah malam, kau pulang ke tempat penginapan dan kemaskan bawaanmu lalu kau teruskan perjalananmu. Akan tetapi suhu, aku justru hendak menolong lau. Kau Nyo Koma. Justru karena dia itu, maka aku mengatakan kau telah salah memilih kawan, kata lagi gurunya yang lalu menjelaskan lebih lanjut. Ternyata waktu Gau Hang Lian berdua Laulaniyo sedang bertempur melawan rombongannya Makong E, seseorang telah menyaksikan dan orang itu mengenali ilmu silat Gau Hang Lian, sebab diantaranya darah dalam penyamaran itu memainkan jurus-jurus ilmu silat ciptaan. Orang itu, yang sebenarnya adalah Sin Eng Kiewit, si Garuda Sakti yang menjadi ayahnya Kiu Siok Ing, istrinya Tai Hyap Wai Beng Yam. Sin Eng Kiewit bukan tidak mengetahui bahwa anak dan menantunya mempunyai seorang murid, akan tetapi murid perempuan, bukan murid laki-laki. Setelah jago tua itu meneliti lebih cermat, maka dia tertawa seorang diri, sebab dia menyadari bahwa Gau Hang Lian sedang menyamar sebagai seorang pemuda. Kemudian Sin Eng Kiewit mengikuti perjalanan kedua darah itu sampai mereka tiba di tempat penginapan di Dusun Lem Hoan Cheng dan jago tua ini bahkan sempat mencuri dengar pembicaraan tentang peta harta, sampai dia menjadi terkejut waktu diketahuinya hadirnya Chia Hei Yang, si Dewa Mabok yang menjadi pembantu utama dari gerakan si orang gagah yang selalu memakai selubung penutup kepala, yang waktu itu sedang dihebohkan di sebelah selatan negeri Cina. Koma muridku, aku hanya mengetahui sedikit mengenai si orang gagah yang dimaksud, di samping aku juga mengetahui serba sedikit tentang Kim Lun Hoatong yang bermaksud hendak merebut pemerintahan dari tangan ayahnya sendiri. Baik si orang gagah itu maupun Kim Lun Hoatong, tetap merupakan orang-orang Mongolia dan negeri kita akan tetap dijajah oleh bangsa asing, kalau gerakan mereka berhasil untuk mengambil alih pemerintahan, dari itu aku tidak mau kau melibatkan diri dalam gerakan mereka, sampai nanti di suatu saat ada bangsa kita sendiri yang bangkit semangatnya untuk mengusir kaum penjajah. Go Hang Lian tidak mengucap apa-apa, akan tetapi dia mendengar dengan penuh perhatian, sehingga jelas bagi dia. Tentang siapa sebenarnya Laulanyo berdua ayahnya, yang mengabdi atau menjadi pendukung gerakan dari si orang gagah yang ternyata juga bermaksud hendak merebut pemerintahan yang sekarang, hasrat hatinya ingin Go Hang Lian menanya kepada gurunya tentang siapa gerangan nama si orang gagah yang dimaksud, akan tetapi pada saat itu gurunya mengatakan bahwa guru itu sedang tergesa-gesa hendak menemui Kang Lam Liyah Yap Soh Simlan, yang katanya juga berada di sekitar tempat itu, sehingga sekali lagi sang guru memesan supaya Go Hang Lian meneruskan perjalanannya, tanpa menghiraukan urusan politik. Setelah berpisah dan sesuai dengan pesan gurunya, maka Go Hang Lian tiba di tempat penginapan ketika hari sudah berganti menjadi malam. Suasana di tempat penginapan kelihatan sunyi, Go Hang Lian tidak bertemu dengan si tukang obat Chia Heng yang ternyata adalah si Dewa Mabok yang memang sudah sangat terkenal namanya, dan Go Hang Lian tidak pula bertemu dengan Chie Keng Tai yang dia belum kenal namanya akan tetapi wajah muka pemuda itu berkesan baik di dalam hatinya. Sejenak Go Hang Lian berdiam di dalam kamarnya, mengenangkan masa pergaulannya dengan Lau Niyo, setelah itu dia selesaikan pembayaran sewa kamar, dan malam itu juga dia meneruskan perjalanannya menuju Gunung Hiong Lemsan tanpa dia mengetahui malam itu telah terjadi suatu pertempuran yang menentukan di atas Gunung Hiong Lemsan antara pihaknya Chia Heng melawan pihak Makong E di dalam usaha hendak merebut peta harta yang disimpan oleh Lau Lan Niyo. Sambil melakukan perjalanan di tengah malam itu, Go Hang Lian sangat terpengaruh dengan perkataan gurunya. Tanpa sempat dia mengetahui tentang siapa gerangan nama si orang gagah yang gerakannya dibantu atau didukung oleh si Dewa Mabok Chia Heng serta Lau Lan Niyo berdua ayahnya. Di beberapa tempat Go Hang Lian melakukan perjalanan dengan menggunakan ilmu lari cepat, dan di lain saat dia berjalan perlahan sambil dia menikmati cahaya sinar bulan yang tidak terlalu terang, bahkan bintang-bintang juga kurang memancarkan sinarnya. Perjalanan seorang diri, sehabis dia biasanya ditemani oleh Lau Lan Niyo maka terasa benar Go Hang Lian menjadi kesepian. Hanya suara binatang-binatang malam yang didengarnya sebagai ganti suara darah Lau Lan Niyo, yang biasanya banyak bicara dan banyak tertawa. Setelah beberapa hari melakukan perjalanan seorang diri maka hari itu dia memasuki suatu dusun yang tidak terlalu ramai, dan Go Hang Lian memesan kamar pada satu-satunya rumah penginapan yang terdapat di dusun itu. Di hari berikutnya ketika dia sudah berkemas hendak meneruskan perjalanannya maka dia memerlukan ke belakang hendak ke kamar kecil, akan tetapi waktu dia kembali ke kamarnya, alangkah terkejutnya karena dia mendapati pedang dan bungkusannya hilang dicuri seseorang. Go Hang Lian keluar dan berpapasan dengan seorang pelayan, akan tetapi pelayan itu mengatakan tidak melihat seseorang yang memasuki kamar tamunya itu, sehingga dengan tergesa-gesa Go Hang Lian bergegas hendak mengejar orang yang mencuri pedangnya, sampai kemudian dia melihat seseorang yang sedang berjalan membawa bungkusannya, sehingga terjadi dia bertempur dengan orang itu dan bertemu dengan pemuda Poukeng Tian, dan mereka akhirnya kembali ke dusun tempat semalam Go Hang Lian menginapi, lalu keduanya saling menceritakan tentang dirinya masing-masing. Malam harinya mereka beristirahat di dalam kamar masing-masing, akan tetapi sampai larut malam keduanya tak tidur, sebaliknya mereka siap dan siaga menantikan kedatangan pihak penjahat yang mereka yakin akan kembali lagi. Pukul 2 menjelang subuh, Poukeng Tian keluar dari kamarnya melalui jendela. Dia lompat naik ke atas genteng, akan tetapi baru saja kakinya mencapai tempat tujuan, mendadak suatu bayangan hitam lompat dan mendekati dia. Poukeng, teguh suara halus yang ternyata adalah suara Go Hang Lian. Sejenak Poukeng Tian diam terpesona. Siang hari tadi dia melihat darah itu berpakaian sederhana warna hijau, dengan rambut di kepang dua seperti orang perempuan desa, sekarang gak melihat darah itu berpakaian serba ringkas warna hitam, sedangkan rambutnya diikat menjadi satu, dibiarkan memanjang ke bagian punggung. Tubuh langsing dari darah itu kelihatan jelas dengan pakaiannya yang serba ketat itu. Lian Mo Ai, kau belum tidur? Tanda tanya sahup Poukeng Tian dengan nada menanya, lalu keduanya lompat turun dengan niat menyambung pembicaraan akan. Tetapi niat itu mereka batalkan ketika dari jauh mereka melihat adanya dua sosok bayangan hitam yang sedang mendatangi tempat mereka menginap. Segera Poukeng Tian memerintahkan Go Hang Lian masuk ke dalam kamar, sedangkan dia lalu umpatkan diri di atas sebuah pohon di dekat jendela kamar darah itu. Kedua bayangan yang sedang mendatangi itu memang bermaksud mencari Go Hang Lian, salah seorang dari mereka adalah Yang Xiang tadi bertempur dengan Go Hang Lian, sampai kemudian dia dikalahkan oleh Poukeng Tian. Laki-laki yang bermuka bengis itu sebenarnya bernama Tu Tian Bu, si kepala lembu hitam dan bersama kawannya yang bernama Li Kong Chit, mereka pernah mencuri bungkusan berikut pedang Kutai Kiam, di saat darah Go Hang Lian sedang meninggalkan kamarnya. Adalah menjadi maksudnya Tio Tian Bu buat menunggu dan menyergap darah Go Hang Lian di dalam kamarnya, sebab dia sangat terpikat dengan kecantikan perempuan desa yang berjalan seorang diri itu, akan tetapi di luar dugaan mereka mendengar suara tawa mengejek dari seorang laki-laki yang berada di luar kamar darah Go Hang Lian. Kedua pencuri itu sangat terkejut karena seseorang telah melihat perbuatan mereka. Keduanya lompat keluar dari jendela, dan masih sempat melihat adanya seseorang yang dari bagian belakang kelihatan berkaki buntung sebelah, berjalan pincang dengan bantuan sebatang tongkat besi panjang yang bahkan melebih tinggi tubuh orang itu, dan tongkat besi itu perdengarkan bunyi suara gemercik dari genta-genta kecil yang bergantungan di bagian kepala tongkat itu. Kedua pencuri itu lompat menyusul dengan niat menggertak si pincang, tetapi di luar dugaan si pincang dapat bergerak cepat berlari menghindar dari kedua pencuri itu, dan kedua pencuri itu mengejar karena mereka merasa penasaran, sampai mereka tiba di suatu tempat sunyi yang jauh terpisah dari rumah penduduk setempat. Si pincang kemudian menghentikan larinya yang lebih mirip dengan orang lompat memakai tongkat panjang, dan si pincang memutar tubuhnya buat menunggu kedatangan kedua pencuri itu. Kurang ajar, siapa kau yang berani mengganggu kami? Tanda seru Tio Hian Bu membentak waktu dia sudah mendekati si pincang, akan tetapi waktu dia sudah melihat paras muka orang itu, maka secara tiba-tiba tubuhnya menjadi gemetar karena sangat ketakutan, sebab yang dia lihat adalah suatu muka yang penuh cacat bekas kenaguratan pedang, sementara sebelah kaki dan sebelah tangan orang itu sudah buntung. Jadi si pincang tidak melulu sudah buntung sebelah kakinya, akan tetapi sebelah tangannya juga buntung sebatas pundak. Dia berdiri dengan menunjang diri memakai tongkat besi yang panjang dan berat, lalu dengan tawa yang menyeramkan si pincang kemudian berkata dengan suara bengis. Kalian maling-maling kecil, hari ini harus merasa beruntung dapat bertemu dengan aku Tok Paiko Aitu Pitling Hong. Hahaha. Tubuh Tio Hian Bu menjadi bertambah gemetar karena bertambah ketakutan ketika dia telah mendengar si pincang mengaku sebagai si begal tunggal yang memang sangat terkenal kejam dan ganas, juga Li Kongcit ikut ketakutan karena juga pernah mendengar tentang nama si begal tunggal dari kawan-kawan mereka yang lebih berpengalaman dan lebih mahir silatnya. Ampun, Tai Ong, kata Tio Hian Bu yang mendahului. Berlutut, diikuti kemudian oleh Li Kongcit berikan pedang itu kepadaku, bentak Tok Paiko Aitu Pitling Hong waktu dia melihat Li Kongcit memegang pedang hasil curian mereka. Waktu pedang itu telah diterimanya maka si begal tunggal menari, mengeluarkan sebuah pedang itu dari dalam sarungnya, dan suatu sinar agak berwarna hitam segera terlihat. Hahaha tidak aku sangka hari ini aku memperoleh pedangku Cai Kiam, yang pernah merajai kalangan rimba persilatan tanda seru. Si begal tunggal itu tertawa dan terus tertawa, meskipun dia telah meninggalkan Tio Hian Bu berdua Li Kongcit yang masih terus berlutut, sampai tidak terdengar lagi suara tawa dari orang yang mereka sangat takut di itu. Setelah si begal tunggal itu menghilang, maka Tio Hian Bu menjadi sangat penasaran. Pedang hasil curian mereka telah dirampas orang, sedangkan niatnya yang hendak memperkosa Gou Hang Lian belum terlaksana. Oleh karena rasa penasarannya itu, terlebih waktu kemudian dia dikalahkan oleh Pou Keng Tian, maka Tio Hian Bu menghasut kawannya, sehingga berhasil dia mengajak Li Kongcit buat mendatangi lagi tempat Gou Hang Lian menginap sampai tiba-tiba mereka disergap oleh Pou Keng Tian. Penjahat yang bernyali besar, ternyata kamu benar-benar datang lagi tanda seru bentak Pou Keng Tian yang langsung menyerang memakai goloknya. Tio Hian Bu menjadi sangat terkejut. Seorang diri dia takut menghadapi Pou Keng Tian, akan tetapi setelah berada berdua dengan temannya, dia menjadi berani dan melakukan perlawanan. Gou Hang Lian ikut keluar dari dalam kamarnya, dia tidak bersenjata lagi pula. Dia lihat Pou Keng Tian sanggup menghadapi kedua penjahat itu, maka dia diam siaga menjaga agar jangan ada penjahat yang melarikan diri. Di saat Tio Hian Bu dengan licik hendak lari meninggalkan temannya, maka Gou Hang Lian melepaskan sebatang Hui Piao yang tepat mencapai sasaran pada betisnya Tio Hian Bu, membuat penjahat itu jatuh terduduk dengan golok lepas dari tangannya. Gou Hang Lian ambil golok yang terjatuh itu kemudian dia mendekati si penjahat yang duduk kesakitan tidak bersuara, sementara menyusul kemudian Pou Keng Tian berhasil melumpuhkan lawannya, yang berlutut memohon keampunan supaya tidak dibinasakan. Pou Keng Tian tertawa, di bawah ancaman golok kemudian Tio Hian Bu mengakui perbuatannya yang telah mencuri pedang Kutai Kiam, dan kemudian pedang itu telah direbut oleh si begal tunggal Pitling Hong. Tok Pai Ko Aitu Pitling Hong tanda tanya ulang Gou Hang Lian setelah mendengar pengakuan dari Tio Hian Bu. Dahulu ayahnya pernah bercerita tentang Pitling Hong yang dikatakan sebagai pemuda berwajah tampan dan gagah perkasa. Kemudian karena urusan sebatang pedang pusaka, maka dia telah dikalahkan oleh seorang yang mahir ilmu silatnya, sehingga muka Pitling Hong rusak bahkan sebelah tangan dan sebelah kakinya kena dibuntungkan. Setelah terjadinya peristiwa itu, lama tidak terdengar lagi tentang nama Pitling Hong sampai kemudian orang menemukan dia sebagai begal tunggal yang ganas dan kejam. Gou Hang Lian percaya dengan keterangan Tio Hian Bu, dari itu dia membiarkan kedua pencuri itu kabur menghilang sebaliknya berdua Pou Keng Tian dia melakukan pembicaraan sampai pagi harinya. Oleh karena Gou Hang Lian bertekad hendak merebut kembali pedangnya dari tangan Tok Pai Khoai Tupitling Hong, maka dia jadi melakukan perjalanan bersama-sama dengan Pou Keng Tian yang hendak mencari jejakgan Hang Bie, sehingga akhirnya mereka jadi bertemu dengan Ong Tiong Kun yang malam itu sedang diketung oleh orang-orang Hang Bie Pang yang bekerja sama dengan pihak para perwira bangsa Mongolia. Ong Tiong Kun yang sempat mengintai dan mendengarkan pembicaraan yang dilakukan oleh Hang Bie Kho Jogan Hang Bie dengan pihak Li Chiang Kun, waktu itu dia tidak mengetahui bahwa dia sedang berhadapan dengan Hang Bie Kho Jogan Hang Bie yang pada malam itu sedang menyamar sebagai hartawan Cio Eng Leong yang pernah dibantu oleh Pou Keng Tian, dan yang kemudian menjadi orang buruan dari pemuda itu. Dalam pembicaraan antara Li Chiang Kun dengan Hang Bie Kho Jogan Hang Bie, antara lain mereka sedang membincangkan tentang siasat merampas kereta Piao yang menurut berita mempunyai nilai besar. Mereka justeru tidak mengetahui kalau pihak Intai Piao Kiok sedang memasang perangkap dengan mengatur kiriman kereta Piao yang tidak ada nilainya sama sekali. Di lain pihak, ketiga laki-laki bangsa Mongolia yang sebenarnya merupakan perwira-perwira menengah yang diperbantukan pada Li Chiang Kun, telah pula ikut memasuki kancah pertempuran melawan Pou Keng Tian berdua, Gou Hang Lian yang menggunakan pedang rampasan. Tindakan mereka ini adalah untuk menyombongkan diri di hadapan Hang Bie Kho Jogan Hang Bie, tanpa mereka sadar bahwa tindakan mereka itu justeru merugikan Gan Hang Bie yang tidak berkesempatan melepas senjata rahasia yang mengandung bisa racun, karena rapatnya kera pertempuran yang sedang berlangsung. Kemudian Hang Bie Kho Jogan Hang Bie memisah diri keluar dari arna pertempuran. Niatnya hendak melepas senjata rahasia menyerang Mong Tiong Kun yang sedang bertempur melawan Li Chiang Kun, akan tetapi pada saat itu dia membatalkan diri karena adanya seorang anak buahnya yang membawa berita tentang rekan-rekan mereka yang katanya telah berhasil merampas kereta Piao. Setelah menerima berita itu, maka Hang Bie Kho Jogan Hang Bie lalu memerintahkan semua anak buahnya berangkat untuk berkumpul di suatu tempat yang memang sudah mereka tentukan, sedangkan kepada Li Chiang Kun yang masih bertempur, maka dia berteriak. Li Chiang Kun, orang-orang kita sudah berhasil merampas kereta Piao, mari kita berangkat tanda seru. Li Chiang Kun tertawa waktu mendengar teriak suara itu, lalu dia pun berteriak memberitahukan ketiga perwira bangsa Mongolia yang menjadi pembantunya, untuk kemudian mereka mengikuti jejak Hang Bie Kho Jogan Hang Bie yang sudah lebih dahulu meninggalkan mereka. Sementara itu Ang Tiong Kun menjadi sangat terkejut waktu dia ikut mendengar teriak suara Hang Bie Kho Jogan Hang Bie. Dia merasa sangat tidak mengerti, mengapa kereta Piao dengan mudah dapat dirampas oleh pihak musuh. Lalu bagaimana dengan para Piao Su yang bertugas mengawal serta Li Tian Pa yang ikut melindungi? Tanda tanya. Pemuda ini menjadi cemas hatinya memikir rekan-rekan sejawatnya, dari itu dia tak menghiraukan pihak musuh yang melarikan diri, sebaliknya dia cepat-cepat kembali ke tempat penginapan berlainan dengan Pou Keng Tian berdua Gou Hang Lian yang sudah melakukan pengejaran terhadap Hang Bie Kho Jogan Hang Bie yang waktu berwujud muka sebagai si hartawan Chia Eng Leong. Sementara itu, alangkah terkejutnya Ang Tiong Kun karena waktu dia tiba di tempat penginapan, dia menemukan semua barisan pengawal berikut para Piao Su telah tewas di dalam kamar mereka masing-masing, menandakan bukan akibat telah terjadi pertempuran akan tetapi akibat mereka keracunan yang ditaburkan pada arak yang mereka minum. Waktu Ang Tiong Kun berusaha hendak menemui para pelayan atau pengurus tempat penginapan, maka tidak dijumpai mereka sehingga Ang Tiong Kun merasa yakin bahwa dia telah terperangkap ke tempat penginapan yang memang dikuasai oleh pihak orang-orang Hang Bie Pang. Seorang diri Ang Tiong Kun terpaksa kembali ke kota Intai, membawa laporan buat Piao Tau Li Tiao Weng, dengan mengatakan semua peristiwa yang dia ketahui dan alami. Seorang hartawan bersenjata John Pian seperti yang kau katakan, belum pernah aku dengar siapa gerangan dia, kata Li Tiao Weng yang kelihatan sangat berduka, terlebih dia merasa cemas dengan nasib keponakannya, si tangan geledek Li Tian Pa yang mayatnya tidak ditemukan sehingga diragukan apakah Li Tian Pa juga sudah tewas atau entah kemana gerangan pemuda itu. Koma tentang Li Tiong Kun yang kau sebutkan, rupanya dia menjadi orang kepercayaan dari seorang pangeran atau putra raja, namun entah pangeran yang mana atau siapa namanya, Li Tiao Weng menambahkan perkataannya, sementara Ong Tiong Kun yang diam mendengarkan, kemudian menyarankan agar Li Tiao Weng bekerja sama dengan pihak Hek Liong Pang buat menghadapi pihak Hang Biye Pang yang menjadi musuh mereka. Kalau Piao Tau memikir hendak bekerja sama dengan pihak Hek Liong Pang, barangkali aku bisa menghubungi mereka, demikian Ong Tiong Kun menambahkan pertanyaan. Sangat mengirangkan kalau kau dapat membawa aku bertemu dengan pemimpin Hek Liong Pang itu, kata Li Tiao Weng sambil dia mengawasi muka pemuda pembantunya itu. Maaf Li Tiao Tau, aku terikat dengan janji untuk tidak mengajak siapapun juga memasuki markas Hek Liong Pang. Kau berikan waktu paling lambat sebulan buat aku berangkat ke tempat mereka, sahut Ong Tiong Kun yang membuat Li Tiao Weng kelihatan merasa kecewa akan tetapi akhirnya Piao Tau Li Tiao Weng membiarkan Ong Tiong Kun berangkat seorang diri. Waktu Ong Tiong Kun tiba di pos penjagaan tempat daulu dia diantar memakai perahu, maka secara kebenaran dia bertemu dengan si tinggi besar yang sudah dikenal bernama Siang Kuan Hek, dan Siang Kuan Hek menyambut kedatangan pemuda itu dengan perlihatkan muka girang, oleh karena urusan salah paham dulu dia sudah mendapat penjelasan sehingga hilang semua sikap permusuhannya. Dengan muka cerah serta ditambah gelak tawa, Siang Kuan Hek mendekati Ong Tiong Kun yang dia pukul bagian punggung pemuda ini sampai Ong Tiong Kun terjerumus tidak siaga, akan tetapi pemuda ini ikut tertawa karena mengetahui si tinggi besar sedang berkelakar. Eh, Ong Hyantue, kau kehilangan tenagamu. Bagaimana, apakah kau sudah bertemu lagi dengan Fang Kuan Hek, tanda tanya. Merah muka Ong Tiong Kun waktu dia mendengar pertanyaan Siang Kuan Hek, akan tetapi segera dia memberikan jawaban. Aku belum bertemu lagi dengan Fang Kuan Hek, akan tetapi ada suatu urusan penting yang memerlukan aku bertemu dengan Fang Chu, Sudikah Siang Kuan Hek mengantar aku tanda tanya. Sejenak Siang Kuan Hek diam berpikir. Dia mengawasi muka Ong Tiong Kun, setelah itu baru dia berkata. Aku tidak yakin ketua kami dapat menerima kau pada waktu ini. Kelihatannya dia sangat sibuk sekali, terlalu banyak tokoh atau gembong persekutuan kita telah dipanggil menghadap dari beberapa kota lain, akan tetapi marilah, akan kita coba. Ong Tiong Kun kelihatan girang dan tak lupa mengucap terima kasih, lalu keduanya memilih sebuah perahu yang ukurannya untuk dua orang. Dayung dipegang oleh Siang Kuan Hek, sedang Ong Tiong Kun juga ikut membantu, membuat perahu itu melaju dengan sangat pesatnya. Di dalam markas Hek Leong Pang, langsung Ong Tiong Kun dibawa memasuki ke ruang tamu, tempat dahulu untuk pertama kalinya dia bertemu dengan si Jeriji Sakti. Fang Gun Leong, ketua atau pemimpin dari persekutuan Naga Hitam. Setelah cukup lama menunggu sambil membalik-balik halaman sebuah buku, maka Siang Kuan Hek kembali menemui Ong Tiong Kun dan berkata, Ong Hyantue, mungkin baru sore hari ini ketua sempat menemui kau. Ketua mempersilahkan untuk kau menginap kalau kau ada waktu, atau kalau kau mempunyai kesibukan lain, ketua mengatakan supaya kau datang lagi lain hari. Koma. Sejenak Ong Tiong Kun dan berpikir. Dia yakin bahwa si Jeriji Sakti Fang Bun Leong benar-benar dalam menghadapi suatu kesibukan yang istimewa, sehingga dia mengalah dan menyatakan kesediaannya untuk menginap dan dia lalu diantar untuk menempati sebuah kamar yang khusus untuk para tamu menginap. Setelah itu Siang Kuan Hek tinggalkan Ong Tiong Kun untuk kembali pada tugasnya. Ong Tiong Kun menunggu sampai jauh malam, akan tetapi tiada panggilan buat dia menemui si Jeriji Sakti Fang Bun Leong, sehingga pada esok paginya baru dia berkesempatan bertemu dengan pemimpin Hek Leong Pang itu. Maafkan aku karena tidak dapat aku segera menemui kau, kata Fang Bun Leong yang menyertai tawa ramah dan hangat, meskipun pada wajah mukanya terlihat tanda-tanda dia sedang menghadapi pekerjaan yang berat akhir-akhir ini. Justeru aku yang harus mengucap maaf, karena kedatanganku telah mengganggu kesibukanmu, sahutong Tiong Kun dengan gaya bahasa seenaknya, akan tetapi justeru hal ini yang mendatangkan rasa suka bagi pemimpin Hek Leong Pang itu, yang biasanya amat dihormati dan ditakuti oleh orang-orang. Rasa sukanya telah diperlihatkan dengan lagi-lagi Fang Bun Leong tertawa girang, setelah itu baru dia berkata, Kau sudah bertemu lagi dengan puteriku? Merah muka Ong Tiong Kun. Lebih merah daripada dia mendapat pertanyaan yang sama dari siang kean Hek. Pemimpin Hek Leong Pang ini benar-benar sangat merisaukan keadaan puterinya. Pertanyaan pertama yang diajukan kepada Ong Tiong Kun, justeru adalah mengenai anaknya itu. Belum, akan tetapi titik. Hahaha tanda seru Fang Bun Leong tertawa yang jadi memutus perkataan Ong Tiong Kun, dan ketua persekutuan Hek Leong Pang ini yang menyambung bicara, selagi Ong Tiong Kun belum sempat mengucap apa-apa. Koma aku justeru menerima laporan yang mengatakan bahwa puteriku sedang menuju ke sini. Tergoncang hati Ong Tiong Kun yang mendengar perkataan ketua Hek Leong Pang itu. Benarkah Fang Kou Nio akan pulang setelah sedemikian lamanya dia hidup merana di perantauan dan mungkinkah dia sempat bertemu lagi dengan Fang Kou Nio itu? Ada berita lain buat kau yang tidak ada hubungannya dengan urusan Lening, kata Ong Tiong Kun kemudian, akan tetapi lagi-lagi telah diputuskan dengan suara tawa dari Fang Bun Leong. Soalnya, si jeriji sakti Fang Bun Leong benar-benar merasa girang karena Ong Tiong Kun menyebut nama Lening tanpa embel-embel Kou Nio atau Nona. Ong Tiong Kun membiarkan Fang Bun Leong tertawa sampai puas, setelah itu baru dia menyambung perkataannya. Koma berita itu adalah tentang pihak pemerintah penjajah yang hendak mengganyam persekutuan Hek Leong Pang dengan meminjam tenaga suatu persekutuan yang baru mulai muncul di kalangan rimba persilatan. Hahaha tanda seru Fang Bun Leong tertawa lagi. Agaknya dia menganggap remeh berita yang dibawa Ong Tiong Kun, namun dia kelihatan sangat girang sekali, setelah itu dia berkata lagi. Titik kau benar-benar calon menantuku yang baik. Aku justru sedang berpikir hendak memerintahkan mencari dan mengundang kau datang, tiba-tiba kau muncul dengan membawa berita yang berhubungan dengan maksudku mengundang kau datang, hahaha. Ong Tiong Kun terpesona dan penasaran, akan tetapi dia sedang menghadapi urusan jabatan dan janji dengan Piau Tau Li Tiau Weng, dari itu dia diam membiarkan Fang Bun Leong meneruskan perkataannya. Koma persekutuan yang kau maksud tentunya yang memakai lambang kepala binatang rase di dalam lingkaran putih dan nama persekutuan itu sebenarnya adalah Hang Biai Pang. Ong Tiong Kun menjadi sangat terkejut, sehingga sepasang matanya sampai membelalak. Terpikir olehnya bahwa Hei Keliong Pang benar-benar sangat luas pengaruhnya, sehingga dengan cepat telah mengetahui nama pihak penentangnya yang belum banyak dikenal orang. Sementara itu It Chi Sian Fang Bun Leong masih meneruskan perkataannya. Koma Hang Biai Pang diperalat oleh seorang pangeran yang bernama Kim Lun Ho Atong, dan Kim Lun Ho Atong ini sangat pandai menjilat sehingga kelihatannya dia disukai oleh Seri Baginda Maharaja yang berkuasa sekarang, sedangkan kepada orang-orang yang memberikan dukungan, telah dijanjikan suatu jabatan tinggi pada pemerintah penjajah terlebih kalau Kelak Kim Lun Ho Atong yang menggantikan menjadi raja. Sayang aku belum mengetahui nama pemimpin persekutuan Hang Biai Pang itu yang sampai saat ini dikatakan satu suami istri yang disebut sebagai Hang Biai Kau Wacu dan Hang Biai Wacu. Kedatangan kau ke sini, barangkali untuk memberitahukan nama ketua perkumpulan itu, benarkah begitu tanda tanya? Aku justru tidak mengetahui nama persekutuan itu, apalagi nama ketuanya yang aku lihat merupakan seorang laki-laki berusia kira-kira 50 tahun dengan gaya seorang hartawan, Sahutong Tiong Kun, selekasih Cisian Fang Bun Leong menyudahi perkataannya. Si Jeriji Sakti Fang Bun Leong tertawa lagi. Dia bahkan tertawa meskipun Ong Tiong Kun telah menceritakan pengalamannya yang mengintai pihak musuh, setelah itu Fang Bun Leong berkata dengan kalimat yang lebih mengejutkan Ong Tiong Kun. Orang-orangku memberikan laporan bahwa katanya kau telah bekerja pada Intai Tiao Kiok di kota Intai. Padahal perusahaan pengangkutan itu sudah setengah lumpuh karena tidak bekerja lagi, sebab sudah tiga kali diganggu oleh orang-orang Hang Biye Pang. Orang-orang Intai Piao Kiok banyak yang binasa. Secara aneh, Ong Tiong Kun memutus perkataan Fang Bun Leong, akan tetapi perkataan itu justru telah diputus lagi oleh Fang Bun Leong. Tidak aneh, sebab persekutuan Hang Biye Pang terkenal pandai menyebar racun maut. Kebanyakan orang-orang Intai Piao Kiok tewas terkena senjata rahasia Hektok Ciam, sejenis jarum halus yang direndam di dalam larutan bisa racun dari lalat pembawa maut yang berasal dari gulun pasir, dekat pegunungan Gergao Biye San. Kau mengatakan pemimpin Hang Biye Pang orangnya setua umurku, sebaliknya orang-orangku melaporkan bahwa pemimpin Hang Biye Pang selalu muncul dengan pakaian seragam warna hijau yang lengkap dengan kain selubung penutup kepala yang juga warna hijau, dan jejak yang lebih jelas menyatakan bahwa si pemimpin itu sangat pandai menyamar memakai topeng, sehingga sewaktu-waktu dia bisa mengganti wujud muka sebagai orang muda maupun sebagai orang tua. Ong Tiong Kun semakin terbelalak dan semakin heran ketika mendengar perkataannya Fang Bun Leong, sementara ketua dari Hak Leong Pang itu kemudian menyambung perkataannya, tanpa dia menghiraukan keadaan Ong Tiong Kun. Memang sudah beberapa kali aku dibikin sibuk dengan sepak terjangnya kaum Hang Biye Pang, yang kadang-kadang bekerja sama dengan pihak pemerintah penjajah. Di lain pihak, aku pun mengakui bahwa sepak terjang Hek Leong Pang merupakan duri bagi pihak pemerintah penjajah oleh karena setidaknya Hek Leong Pang dianggap sebagai pengacau keamanan, kemudian ada lagi hal lain yang mengenai kau yang aku terima laporannya. Kau pulang ke kota Intai menemui Li Piao Tau, kemudian kalian bersepakat hendak bekerja sama dengan pihak Hek Leong Pang untuk menghadapi persekutuan Hang Biye Pang. Dengan memandangkah sebagai calon mantuku, aku tidak keberatan buat mengadakan hubungan dengan pihak Li Piao Tau. Mengapa kalian memperdagangkan aku di dalam mengurus kepentingan kalian tiba-tiba terdengar suara seseorang yang memutus perkataan Fang Bun Leong, suara yang halus merduakan tetapi bernada dingin, dan yang sudah tidak asing lagi buat Fang Bun Leong, bahkan juga bagi Ong Tiong Kun sebab suara itu adalah suaranya Fang Lan Ing yang datang dan langsung berdiri di ambang pintu ruang tamu. Lan Ing, kata Fang Bun Leong dengan nada suara penuh kasih sayang, akan tetapi Fang Lan Ing memutar tubuh dan meninggalkan ruang tamu itu. Fang Kou Nyo Ong Tiong Kun berseru, dan pemuda ini malah mengejar keluar, membiarkan Fang Bun Leong seorang diri yang masih duduk terpesona di dalam ruang tamu itu. Sempat Tong Tiong Kun melihat bagian punggung Fang Lan Ing, tubuh yang ramping dan semakin kelihatan bertambah langsing karena saat itu Fang Lan Ing mengenakan pakaian yang serba ringkas, dengan sebelah tangan kanan masih memegang cambuk kuda, sementara di bagian pinggangnya terselip sebatang pedang yang indah. Suatu kera berpakaian yang khas dari orang-orang yang sedang melakukan perjalanan di kalangan Rimba Persilatan, berbeda dengan kera berpakaian waktu Ong Tiong Kun menemui darah itu di meja perjudian. Dengan dua kali lompatan, Ong Tiong Kun berhasil mendekati dan berada di sebelah belakang Fang Lan Ing Fang Kou Nyo, sekali lagi Ong Tiong Kun bersuara. Menyapa Darah yang masih merana itu memutar tubuhnya, mengawasi Ong Tiong Kun yang sekarang berdiri di hadapannya. Untuk sesaat dia tetap mengawasi tanpa dia mengucap apa-apa, juga Ong Tiong Kun bagaikan kehilangan daya dan tak ada kemampuannya untuk mengucap apa-apa, sampai secara tiba-tiba tangan kanan Fang Lan Ing bergerak dan cambuk kuda yang dipegangnya digunakan untuk menghajar muka Ong Tiong Kun. Kau tanda seru kata Fang Lan Ing selagi dia memukul. Memakai cambuk kuda. Ong Tiong Kun berhasil melompat menghindar, akan tetapi darah yang merana itu sudah memutar lagi tubuhnya berjalan meninggalkan Ong Tiong Kun. Fang Kou Nyo, aku perlu memberikan penjelasan. Ong Tiong Kun berseru dan mengejar lagi.